assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama mau bikin sebelah ceker dari bahan-bahannya ini sudah ada ceker yang sudah tak rebus sampai empuk kerupuk yang sudah tak rendam dengan air panas selama dua jam telur air dan ini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan cabai merah cabai rawit yang sudah direbus kencur bawang putih bawang merah kemiri bawang peri yang sudah diiris garam gula kaldu bubuk dan perica bubuk sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya kita masukkan kencur bawang putih bawang merah kita tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbu-bumbunya bumbunya sudah halus ini kita tumis bumbunya sekarang kita tumis semua bumbu-bumbunya dan ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi kita aduk-aduk kita tumis sampai bumbunya matang dan tanah ini bumbu-bumbunya sudah matang sudah tanah lalu kita masukkan airnya kita aduk-aduk kita tunggu airnya mendidih baru kita masukkan telurnya ini akhirnya sudah mendidih lalu kita masukkan telurnya telurnya kita kocok dulu dan kita tuangkan telurnya kita aduk-aduk terus seperti ini kita masak sambil telurnya matang baru cekir dan kerubuknya kita masukkan ini telurnya sudah matang lalu kita masukkan garam gula kalau bubuk merica bubuk kita masukkan semua kita aduk-aduk cekir juga kita masukkan aduk-aduk biar tercampur rata biar bumbu-bumbu yang resep cekir-cekiri kemudian kerubuknya kita masukkan garam juga kita aduk-aduk kita masak sampai semuanya matang dan jangan lupa untuk dicipici biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam gula bisa ditambahkan dan terakhir kita masukkan bawang peri yang diiris-iris kita aduk-aduk lagi dan kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini sebelah cekirnya sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget gurih pedas pokoknya benar-benar maknyus cekirnya empuk banget bumbunya yang resep ke dalam-dalam cekiri pokoknya benar-benar enak banget sedepul pedas yang nampol dan monggo resep B untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum